bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah anak-anakku sekalian sebelum kita mulai materi hari ini kita sama-sama baca doa dulu ya bismillahirrahmanirrahim pada hari ini materi yang akan ibu berikan adalah pembagian 3 angka dengan angka 6 sebelumnya kalian sudah belajar pembagian 3 angka dengan angka 2, 3, 4, dan 5 untuk pertemuan kali ini khusus di angka 6 pembagiannya 3 angkanya dengan angka 6 sebelum kita mulai kita mengulang kembali contoh pembagian 8 dibagi 2 itu sama dengan 4 dibaca 8 bagi 2 sama dengan 4 nah pembagian ini hasil pembagian bernilai 4 karena berlaku 4 dikali 2 sama dengan 8 jadi kalau materi pembagian ini kalian harus sudah menguasai perkalian 1 sampai 10 ya kali ini pembagiannya kan angka 6 maka kalian juga harus menguasai perkalian 6 mulai dari 6 kali 1 6 kali 2 6 kali 3 sampai 6 kali 10 nah ini contohnya guru kasih 8 dibagi 2 sama dengan 4 4 disini berapa kali 2 supaya hasilnya 8 maka 4 ya jadi pembagian dan perkalian saling berkaitan kalau kalian sudah menguasai perkalian maka akan mudah ya menghitung pembagian seperti itu ya nah waktu belajar perkalian kalian sudah mengenal tabel perkalian 1 sampai 10 nah bu guru menuliskan tabel nih dari pembagian 1 sampai pembagian 5 mulai dari 1 bagi 1 sama dengan 1 2 dibagi 1 sama dengan 2 ya 3 dibagi 1 sama dengan 3 dan seterusnya sampai pembagian 5 kalau kita lihat ya 1 dikali 1 sama dengan 1 1 kali 2 sama dengan 2 ya jadi kaitannya seperti itu ya antara pembagian hasil pembagian dan pengalinya ya perkalian ini yang tabel pembagian 1 sampai 5 kemudian tabel pembagian 6 sampai 10 ya 6 dibagi 6 sama dengan 1 12 dibagi 6 sama dengan 2 dan seterusnya dan seterusnya sampai 100 dibagi 10 sama dengan 10 ya ini tabel pembagian boleh juga kalian bisa apa menuliskan kembali ya untuk pembagian ini ternyata bisa dibuat tabel seperti tabel perkalian nah sekarang pembagian untuk pengulangan itu bu guru menekankan kembali cara pembagian bersusun atau istilahnya porogapit porogapit apa sih porogapit itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan operasi pembagian dengan garis bantu yang mengapit pembagian atau divisor dan angka yang dibagi atau dividen secara harfi ya porogapit itu ternyata berasal dari bahasa Jawa yaitu poro atau bagi dan gapit artinya pengapit mungkin yang orang Jawa sudah pernah mendengar ini ya istilahnya cara ini lebih dikenal dengan nama pembagian bersusun bahasa Indonesia artinya nama pembagian bersusun untuk menggunakan metode porogapit ini setidaknya kalian telah memahami pembagian 1 sampai 10 pada tabel yang tadi ibu berikan kita mulai dengan latihan perhatikan contoh pembagian bersusun atau porogapit model yang pernah diajarkan kemarin ya pembagian 3 angka dengan angka 2, 3, 4, 5 nah ini pembagian dengan angka 6 lihat prosesnya ya kita buat dulu lambang pembaginya seperti ini ya 876 dibagi 6 perhatikan disini ada keterangannya ya setiap kalian melakukan pembagian jadi perogapit dimulai dari angka yang dibagi paling kiri paling kiri artinya nilai ratusan ini 8 ya 8 8 7 8 dibagi 6 1 ya kemudian kenapa 8 dibagi 6 1 karena kan 6 x 1 6 ya sisanya masih 2 berarti dia kalau kalau dapat 2 2 x 6 12 melebihi angka 8 ini yang pembaginya jadi tidak mungkin jadi hanya 8 bagi 6 hanya dapat 1 kemudian 1 dikalikan 6 perhatikan 1 dikali 6 6 kemudian kita kurangkan 8 dikurang 6 2 2 dibagi 6 tidak bisa turun angka 7 jadi 27 nah kemudian 27 dibagi 6 ya perhatikan tulis hasil 6 di bawah angka yang dibagi sejajar dengan angka 8 kemudian dikurangkan turunkan 1 digit berikutnya maksudnya 1 digit 1 angka ya nah kemudian porogapit dimulai dari angka yang dibagi paling kiri tadi kan 2 dibagi 6 tidak bisa 0 sisanya 2 ya kan sisanya 2 kemudian perhatikan ya nah ini bentar nah tadi karena 1 angka nih ya ini karena hasil 0 porogapit harus mengambil angka berikutnya nih yaitu angka 7 karena 1 angka paling kiri menghasilkan 0 digunakan 2 angka paling kiri jadi 27 dibagi 6 4 4 dikalikan 6 berapa 24 ya berapa dikalikan 6 supaya hasilnya 24 kita lanjutkan ya dia 24 kemudian kita kurangkan 27 dikurang 24 nah 7 7 dikurang 4 3 2 dikurang 2 hasilnya 0 tidak usah jadi kita lanjut 3 dibagi 6 tidak bisa maka turun angka 6 ya angka 6 36 36 36 dibagi 6 ya 36 dibagi 6 6 6 kali 6 36 ya jadi berapa kali 6 spesial 36 6 6 kali 6 36 36 dikurang 36 hasilnya 0 jadi kosong nih ya sudah habis dibagi semua sampai 0 tak bersisa maka 876 dibagi 6 dapatnya 146 nah kalau kalian tidak mau pembagiannya dengan lambang pembagi seperti sudut ya sudut tumpul garis 2 garis itu kita bisa langsung pembaginya dengan titik 2 876 dibagi 6 semenangan berapa caranya kurang lebih sama ya pertama kita membagi dengan angka yang paling kiri terlebih dahulu 8 dibagi 6 hasilnya 1 1 kali 6 ya 1 kali 6 6 kemudian kita kurangkan ya kurangkan 8 kurang 6 2 2 tidak bisa turunkan angka 7 7 dibagi 6 hasilnya 4 4 dikali 6 hasilnya 24 ya kemudian kita kurangkan dapat 7 dikurang 4 3 ya kemudian 3 dibagi 6 tidak bisa turunkan angka 6 36 36 dibagi 6 berapa dikalikan 6 spesialnya 6 6 6 dikali 6 36 kemudian kita kurangkan hasilnya 0 nah seperti itu ya langkah-langkahnya tadi kalau tadi sampai 3 3 kali ini apa namanya penjelasan ya kalau ini sekilas tapi lihat penjelasannya di sebelah kanan ya kurang lebih seperti ini berapa dikalikan 6 sama dengan 8 dapatnya 1 karena 1 kali 6 6 kemudian 8 kurang 6 2 selanjutnya 2 dibagi 8 tidak bisa maka turunkan angka 7 jadi 27 27 dibagi 6 berapa dapatnya berapa kali 6 supaya hasilnya mendekati 27 atau 27 nah ketika dikalikan 4 4 dikali 6 itu 27 kalau misalnya kita ganti 5 5 kali 6 30 tidak mungkin karena pembaginya hanya 27 tidak boleh melebihi nilai 27 yang kita bagi dengan 6 jadi hasilnya dapatnya 27 bagi 6 adalah 4 kita lihat masih bersisa tadi ya 27 dikurang 24 3 kemudian 3 tidak bisa dibagi 6 maka kita turunkan angka 6 yang paling terakhir 36 36 dibagi 6 hasilnya 6 6 kali 6 36 nah langsung kita kurangkan semua hasilnya sampai 0 tidak bersisa nah itu ya hasilnya sama 146 tuh mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lain ya nah ini ada tugas mandiri semuanya soal ini dibagi 6 caranya sama yang jelas kalian harus hafal dulu perkalian 6 ya karena proses pembagian ini harus hafal perkalian 6 ya boleh kalian menghafal dulu dari mulai perkalian 6 kali 1 sampai 6 kali 10 ya insya Allah nanti kalian bisa mengerjakan soal ini dengan mudah selanjutnya juga ada soal cerita yang harus kalian selesaikan ya ada 4 ini juga dalam bentuk pembagian dan pembaginya juga pembagi dengan angka 6 ya kalian bisa mengerjakan dengan mudah ya kalau kalian tidak ada yang faham atau belum faham boleh nanti ditanyakan kepada ayah bunda atau bu guru dengan japri atau video call boleh ya selamat mengerjakan anak-anak mungkin itu saja yang dapat bu guru sampaikan cukup sekian semoga bermanfaat ilmunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan